Boleh dengar tak ni? Terima kasih telah menonton! 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 Gambar atap rumah pula bermaksud fungsi utama BCNP ialah melakukan kaunseling penyusuan susu ibu melalui lawatan ke rumah. Lambang hati pula bermaksud menunjukkan kita semua saling berkasih sayang. Gambar globe bermaksud jaringan network seluruh Malaysia dan akan membawa BCNP dikenali di seluruh dunia. Terima kasih telah menonton! 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 Hari ini seluruh menonton! Black dook! Terima kasih telah menonton! Seluruh menonton! Ini adalah penonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! ini kita akan ditemani oleh seorang pakar laktasi yang tak asing lagi dalam BCNP sendiri dan tak asing dalam dunia penyusuhan susu ibu di Malaysia iaitu Dr. Hairin Anissa Tajuddin. Apa khabar Dr? Dr. Hairin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Dr? Dengar eh. Dengar tak? Jelas tak? Jelas-jelas. Tadi kan tak jelas kan? Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puan Fatin, dengar tak tu? Kita juga akan bersama dengan Puan Fatin. Seorang ibu yang akan berkongsi pengalaman tentang kejadian atau pengalaman blok dat yang dialami oleh beliau baru-baru ini. Okay. Sebelum itu saya akan ceritakan ringkasan biodata Dr. Anissa. Dr. Hairin Anissa Tajuddin merupakan pakar pediatrik dan pakar laktasi di pusat rawatan pakar kanak-kanak ADA. Beliau juga merupakan pesyarah pediatrik di Monash University Malaysia. Beliau juga merupakan visiting consultant pediatrician di KPJ Specialist Hospital Bandar Datuk On. Pengasas BCNP kami ini merupakan salah seorang nasional BFHI auditor. Yang menariknya, beliau juga merupakan panel penulis soal dan jawab pediatrik majalah PA dan MAK. Ibu kepada empat orang anak lelaki yang berusia lebih kurang lapan hingga tujuh belas tahun ini. Amat giat dalam bidang NGO. Beliau merupakan timbalan pengurusi Papisma Cawangan Johor dan penasihat kelab sokongan penyusuan susu ibu Johor Baru dari dulu sehingga sekarang. Selamat datang Dr. Anissa dan panelis kita yang kedua yang akan berkongsi pengalaman beliau pernah terkena blog dat ni ialah Puan Fatin Fatiah binti Halim. Apa khabar Puan Fatin? Beliau ni merupakan apa seorang ibu yang terlibat dengan musibah banjir di Pahang. Betul Puan Fatin? Dan pada masa yang sama mengalami masalah blog dat. Betul Puan Fatin? Betul kan? Betul-betul. Okey. Sebelum kita teruskan dengan perkongsian marilah kita lihat dulu satu video yang tim kami buat tentang blog chat. Aduh. Sakitnya. Kenapalah kerap sangat kena blog dat ni? Hmm. Rasanya BCMP Malaysia terbuat mimpinah pasal blog dat ni. Hmm. Cek kejap. Hmm. Kenapa kerap berlaku blog dat? Hamis, Sembilan Malang, di Facebook dan YouTube BCMP Malaysia. Buatlah nanti. Blok dat. Sakitnya. Haa. Itu yang biasa ibu-ibu luah kepada kami kaunselor BCMP. Betul ke sakit ni? Kan blog dat ni bila kena? Jadi marilah kita berkongsi cerita ataupun pengalaman dengan Puan Fatin yang baru-baru ini terkena blog dat dan dibantu oleh kaunselor. Puan Fatin? Boleh berkongsi dengan penonton apa yang Puan Fatin telah alami baru-baru ini? Okey Puan Fatin. Assalamualaikum. Dengar tak? Dengar-dengar. Dengar-dengar. Sila-sila. Haa. Clear tak? Ada masalah lain sekat-sekat ni. Putu-putu sikit Puan Fatin. Tapi boleh teruskan kot. Puan Fatin? Hilang dah. Okey. Takpelah. Kita teruskan sebab cerita dia. Puan Fatin ada balik tak? Okey. Kita teruskan dengan doktor-doktor Anissa dululah. Haa. Mandangkan Puan Fatin hilang dari radar. Kita kan sebang-sebang santai je ni. Apa sebenarnya blok dat ni doktor? Sebut blok dat. Blok dat samakah dengan plug dat dan sebagainya? Haa. Silakan doktor. Itu terminologi je lain-lain benda yang sama sebenarnya. Itu Puan Fatin dah ada dah tu. Puan Fatin dah okey ke lain? Puan Fatin nak teruskan? Haa lain-lain tak okey. Haa okey okey boleh boleh. Boleh okey. Doktor kita ni dengan Puan Fatin dulu yang takut hilang pula. Boleh boleh boleh. Haa. Haa. Okey cerita dia bermula bulan 12. Saya bersalin bulan 8. Okey lepas tu dalam masa bulan 8 tu anak. Puan Fatin balik. Haa. Lain tak berapa kuat ni? Tak nak direct. Puan public semua tu. Haa. Nak tak nak direct. Lepas tu aa. Slide pada. Haa. Dengarkah? Dengar tak? Alamak. Dengar tapi putus-putus Puan Fatin. Haa. Hai. Cuba kita cuba sekali lagi lah Puan Fatin. Teruk. Haa. Cuba dapatkan line yang elok. Okey tak apa. Sementara waktu ni saya singkatkan cerita Puan Fatin sebab dia Puan Fatin sebenarnya adalah pelanggara klien daripada BCNP. Sekarang dah dapat line elok Fatin. Okey sebenarnya sebenarnya apa yang terjadi pada Puan Fatin aa anak refuse ya masa umur daripada anak yang kuning tu sampai nak masuk 4 bulan anak dia dah reject direct breastfeeding ya. Dan terlalu aa banyak belajar pasal penyusuan ya. Puan Fatin boleh boleh sambung ke? Lepas tu aa ya ada? Betul-betul. Haa okey lagi lepas tu apa yang terjadi ya bila anak dah refuse breastfeeding tu? Lekat lagi tak? Masih boleh boleh Puan Fatin kami dengar. So saya jadi EP mom. Teruskan. Jadi EP mom. Haa. Dan terus mengepam lah kan? Okey saya jadi EP mom. Lepas tu tiba-tiba tiba-tiba kena yang sampai tak boleh bangun. Saya refer hospital. Haa ya. Dan dibekalkan obat tapi tak ada macam mana cara nak atasi. Haa. Ya betul. Breast bengkak kan? Breast bengkak. Lepas tu nippel luka. Haa. Cari direct dengan aa mula-mula. Haa breast bengkak. Luka nippel banyak pada pada ni anak. So macam mana tak tahu mana cari. Cari pergi kat HTA jumpa dengan doktor Anissa. Sista Anissa. Okey. Kemudian. Haa. Dengar tak? Dengar-dengar. Lepas tu diajar cara urut. Cara urut macam mana. Haa. Dia cara urut cara mana. Lepas tu diajar. Jalan lah macam mana cara urut. Nak keluarkan susu. So start pada tu saya memang dah tak pakai pump. Haa. Dengan tak pakai apa. Cuma marmit je. Lepas tu cuba directkan anak. Pakai anak boleh. So sekarang ni memang sepenuhnya saya direct dengan anak. Memang dah tak ada memang dah tak ada pakai pump. Dah tak ada marmit. Tak ada apa dah. Dah. Memang direct feeding terus. Okey. Okey. Saya singkatkan cerita lah supaya aa penik. Kita sampai dengan ada bimbingan. Bimbingan. Okey. Okey. Okey Puan Fatin. Tak apa. Saya saya singkatkan cerita. Saya samaraskan cerita sebab aa cerita Puan Fatin putut-putut sebenarnya. So jadi hasil daripada menjadi EP mom tu dan aa aa Puan Fatin sebenarnya gagalkan susu anak secara direct. Menyebabkan aa bengkak susu tu berulang-ulang kali ya. Dan Puan Fatin sendiri stres ya. Menangis rasa down ya. And then aa stok susu pula rosak sebab banjir kan. So jadi breast pula dah kena mastitis masa banjir tu kan. Aa jadi memang menangis-nangis lah. Minta tolong daripada kaunselor-kaunselor yang aa adalah. Jadi kita aa Puan Fatin ada request aa kaunselor daripada BCNP dan Puan Fatin sendiri pergi jumpa aa Puan Anissa eh. Sista Anissa tu sebenarnya salah satu daripada kami punya aa ni jugalah. BCNP punya aa ni juga apa aa kaunselor eh. So jadi dia aa aa dia membantu Puan Fatin untuk macam mana nak handle lah aa masalah aa block ducts ni ya. Dan aa Alhamdulillah sebab Puan Fatin mempunyai suami yang aa very supportive. Orang keliling yang banyak bagi semangat jugalah kan. Puan Fatin? Semangat? Semangat kan? Ada orang lain bagi semangat kat Puan Fatin? Okey. Lepas tu jadi aa mula starting aa belajar untuk mamet ya. Lepas tu aa selalu offer susu lah aa kan pada baby aa lama-lama baby boleh direct breastfeeding ya aa aa masa umur dia lima bulan aa baby dah boleh direct sepenuhnya dan aa aa dah tak sakit lagi lah eh. Okey. So terima kasih Puan Fatin cerita ni sebenarnya saya nak suruh Puan Fatin ceritakan tentang hal ni sebab aa aa Puan Farhana tadi moderator ada bercerita tentang aa aa punya saya pasal apa tu clock ducts. Okey let me show aa 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 slide first. Boleh tunjukkan slide. Okey. So jadi ini sebenarnya slide ni kalau kita tengok aa aa kalau cakap tadi mid ducts aa aa block lah aa block lah. Benda yang sama je Puan Farhana actually aa 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 plug tu ada benda lah. Ada biji dia plug kat situ kan aa ni ada plug sini kat sini. Nampak tak ada plug yang duduk kat dalam macam kita ada rusty pipe. Rusty pipe ni apa? Pipe karat kan? Pipe karat. Lepas tu lama-lama aa aa ker ada aa fat protein semua melekat lekat dekat situ. Jadi dia bergumpal. Bila bergumpal alam-lama block tu daripada sedikit jadi makin teruk, makin teruk, makin teruk dan terus tersumbat. Aa aa jadi selalunya bila dia jadi macam gini memang macam Puan Fatin tadilah dia akan jadi rasa stres, baby menyusu pun mengepam pun boleh dapat nipple blab. Sebab apa? Bila kita aa 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 jadi aa plug ducts macam ni kan? Aa aa apa yang berlaku adalah mid flow dia tak cantik. Haa dia kenapa jadi aa block ducts ni? Eh block ducts ni sebab antara sebab yang Puan Fatin cakap tadi anak tak nak nak direct breastfeeding. Ya tak ada direct breastfeeding daripada awal. Haa jadi pemisahan bayi tu sangat-sangat aa memberi kesan aa kepada breast aa ibu ya. Di mana kolostrum tu tidak keluar dengan baik dan kolostrum ni kita tahu dia pekat, likat dan melekit. Jadi apabila bayi aa kebanyakan mak-mak ni dia merasakan aa pada awal-awal tiga hari pertama tu tak ada susu. Ya kadang 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 orang orang tua tu kita kata itu bukan susu. Itu susu lama eh tak boleh bagi susu. Bagi mereka susu putih tu je yang namanya susu. Maksudnya after 3, 4, 5 days macam tu baru nak bagi. Jadi selalunya susu-susu yang kolostrum ni akan tertinggal dan menyebabkan dia aa aa lekatan ya pada saluran-saluran susu yang ada dekat dalam breast dan menyebabkan aa aa sumbatan tadi berlaku secara perlahan-lahan ya. Dan aa dan makin teruk apabila dalam keadaan di mana bayi tidak menghisap dengan baik ya. Sama ada bayi tidak menghisap dengan baik disebabkan oleh tangtai atau nipple confusion ya. Dan apabila hand pump yang tak bagus dan bila pump hanya bergantung pada pump sahaja tidak menggunakan teknik hand expression. So jadi dia tak puas tau. Pengeluaran susu tu tak puas. Jadi banyak susu balance kat dalam yang menyebabkan block darks tu semakin teruk dan akan menyebabkan aa bengkak yang teruk dan boleh menyebabkan mistitis dan abscess macam Puan Fatin Alami. Haa macam itulah secara secara apa ni secara apa kita pagi penerangan dulu. Penerangan awal. Haa ya Puan Haa itu merupakan block dark eh. Sama rupanya istilah tu kan untuk yang lain tu sebenarnya doktor. Okey. Pelak tu benda pelak dia tu lah. Benda alah ni tu. Haa. Kita biasa dengar kan mak-mak kata terutama yang baru salin kan kata oh sakit bengkak susu. Eh itu normal normal kan. Jadi sebenarnya kan apa sebenarnya tanda-tanda kita dah kena block dark ni doktor. Setakat bengkak oh kita kata normal. Haa. Okey. Pada awal yang aa kita nak faham fisiologi pada penyusuan ni kita kena faham dulu. Pertama sekali bila hari yang ketiga keempat tu kan kelima tu memang kolostrum. Susu belum datang lagi kan. Bukan maksudnya belum datang kita panggil meat comes in. Susu kolostrum tu dah ada. Dan apabila aa hormon yang daripada kandungan tu macam hormon estrogen, prestestron bila placenta tu dah tak ada. Hormon tu yang hormon kehamilan tu sebenarnya dia menghalang prolaktin. Jadi apabila aa hormon daripada kandungan tu telah aa berkurangan sebab kita dah placenta dah keluar. Jadi prolaktin ni akan bertindak dengan sangat-sangat efektif. Ya walaupun dia dah banyak tapi dia ada terhalang oleh hormon kehamilan ni. Tapi bila hormon kehamilan tu lepas seminggu tu hormon kehamilan tu sendiri akan berkurangan. Jadi apabila dia dah berkurangan aa apa ni hormon prolaktin akan bertindak dengan baik dan menyebabkan meat comes in. Bila meat comes in ni maksudnya susu akan mencurah-curah. So jadi ramai orang tersalah faham. Ingatkan oh kalau kita dah urut lepas 3, 4, 5 hari tu susu banyak. Bukan sebab urutan tu. Kalau tak urut pun ya. Kalau tak mengurut pun susu tu akan jadi banyak secara natural. Secara fisiologinya memang dia akan jadi banyak. Mak. Tapi yang jadi teruk ni yang meat. Apa ni? Yang kita kata breast breast bengkak ni disebabkan olig meat comes in biasanya tak sakit sangat tau Fahana. Biasanya tak sakit. Biasanya kita rasa macam full. Sesekalilah kita angkat tangan tu rasa macam penuh je kan. Breast rasa penuh je dan bila kita baby hisap dia kurang balik kan. So jadi apabila kita tak bagi yang peringkat awal tu yang 4, 5 hari yang pertama sebab kolosum tak keluar yang menyebabkan block darts tu. Jadi semasa meat comes in ni susu tak flow dengan cantik untuk melalui saluran yang tersumbat tadi tu. Bayangkan kita ada saluran pipe yang penuh dengan karat. Lepas tu kita ada water yang banyak sangat daripada tangki nak keluar pastilah dia tak boleh keluar dengan baik kan. Macam kita tengok ni kan. Ada nak keluar daripada atas ni tak boleh. Sebab tersumbat bahagian bawah ni. Sebab penuh dengan rusty pipe apa kita panggil clock darts tadi yang slowly develop. eh. Yang perlahan-perlahan dia develop dan benda tu akan menyebabkan lumpy here and there. So mak akan merasakan bukan breast engagement keseluruhan tau. Kalau yang kita kata breast engagement bengkak yang disebabkan limit comes in. Dia akan keseluruhan breast tu. Dan kita akan rasa lega. Bila baby hisap dia akan lega. Tapi apabila block darts ni baby hisap dia tak lega. Jadi akan ada bahagian-bahagian yang apa tu menyumbat tu. Eh. Dia contoh menyumbat dekat sini. bahagian atas ni akan bengkak. So kita akan rasa ada bengkakan macam lamp area dekat situ. Dan lamp tu bila kita picit sakit sangat. Masya Allah. Okay. Bukan picit je dokter. Tersentuh pun sakit kan. Tersentuh sikit. Ya. Masya Allah. Okay. So jadi lepas tu kalau katalah dia breast tu bengkak dekat area sini kan. Kat area sini. So jadi apa akibatnya? Dekat belah sinilah pula bengkak. So kita terpaksa cari kat mana area-area yang block tu. Dan kita kena find out kat mana darts yang melalui kita punya hand expression tu. Kita tahu oh kat sini block darts. Jadi itulah yang penting sangat kita belajar hand expression dengan yang betul. Dengan cara yang betul. Tapi biasa mak-mak ni. Biasa mak-mak ni doktor kan. Kalau susu tak keluar dia kata dia tak ada susu. Kan. Kemudian diguna pula pump. Dan pump tu dengan suction pump negatif tu akan menambahkan lagi masalah ni. Betul doktor? Lagi teruk keadaan. Ya betul. Okay. Sebelum tu doktor nak tambah dulu simptom selain daripada lump-lum area tu. Apa yang terjadi bayi rasa tak puas. Bila menyusu tak puas. Sebab flow of the mate tu dia menyekat aliran molekul lemak. Sebab molekul lemak ni besar. Jadi apa yang terjadi ya. Antara perkara-perkara kita nampak adalah bayi berat tak naik. Bayi menyusu tak puas. Dan mungkin kalau awal-awal tu boleh jadi bayi kuning lama. Kuning lama. Dan apabila kita apa ni. Bila baby menyusu tu. Dia macam mengamuk tau. Dia macam mengamuk. Lepas tu dia ada banyak high lactose. Jadi kadang-kadang najis tu bertukar menjadi hijau. Daripada warna kuning dia bertukar jadi hijau. Sebetul kalau pasien datang kat saya. Dia cakap macam ni macam ni. Baby tak naik. Saya tanya. Berat. Okay. Berat tak naik. Okay. Ataupun berat naik. Sebab dia menyusu akan lebih kerap daripada biasa. Sebab dia rasa tak puas. Tak puas dengan tu. Sebab dia tak dapat molekul lemak yang memberi kalori yang cukup. Macam tu. So jadi biasanya saya akan tanya. Sama ada apa ni. Sorry saya terpaksa duduk. Terpaksa saya tanya. Saya kata peni najis tu akan jadi warna hijau atau tidak. Kalau jadi warna hijau maksudnya betul lah tu block dark. Sebab dia hanya dapat lactose yang banyak lebih daripada fat. Okay. So jadi soalan kepada Farhana tadi apa Farhana? Mak kata pump ya. Okay. So jadi kalau pump kalau pump tu biasanya kita macam betul Farhana cakap kalau kita baby tak latch properly kan. Ataupun sebenarnya baby tak latch properly tu yang menyebabkan perception ataupun kita panggil perception ni apa? Anggapan ya. Anggapan yang mengatakan susu tu tak ada. Padahal sebenarnya cara dia menyusu tu tak betul. Ya pegang baby pun tak betul. Jadi kita nak kena betulkan basic tu dulu. Basicnya adalah memegang dengan cara yang betul. Latching dengan cara yang betul. Barulah baby tu rasa puas ya. Jadi bila baby tak puas itu yang mak akan mula kata anak ni musu tak puas lah dekat direct breasted. Try pumping. Try pumping. What happen? Apabila dia block dekat sini. Ya block dekat sini. Bila dia pump. Bila dia pump. Negative pressure kan? Dia tak ada positive pressure. Sebab dia bergantung pada pump sahaja. Dia tak guna hand expression. What happen? Saluran tu eh. Yang tempat yang dia tersumbat tu. Dia akan saluran terus pergi ke depan puting kan? Ada opening. Betul tak? So jadi apabila dia tarik-tarik. Nipple ni sebenarnya sama macam kita punya bibir. Dia ada dua lapisan atas dia. Lapisan kalau kita kan boleh kopik kita punya bibir tu kan? So dia sama juga macam tu. Jadi apabila kita guna sucking. Dia hanya tarik bahagian luar nipple tu. Sehingga menjadi blaps ataupun luka. Itu yang kita panggil jerawat tu kan Doktor. Jerawat puting. Lama pump lagi teruk. Lagi krep. Macam jerawat. Padahal sebenarnya ada susu kat bawah tu keluar. Tapi tak boleh nak keluar. Sebab nipple yang sebab apa ni kita terpaksa tu yang ramai orang terpaksa pecahkan sebab nak bagi susu tu keluar. Dia asalnya luka tu sebab apa ni saluran tu apa kita panggil lapisan atas kulit nipple tu tertarik keluar. Jadi dia terpecah daripada terpisah daripada lapisan bawah dia. Jadi susu yang keluar tu akan berkumpul dekat antara tu. Antara celah tu. Macam ni kan. Antara celah ni. Jadi dia berkumpul kat bawah tu. So jadi itu yang jadi makin sakit. Ya ya ya. Ada soalan. Ibu ni tanya tadi kita kata punca block dart ni latch tak betul. Tapi kalau ibu ni yakin latch dia dah betul. Posisi dah betul. Adakah akan mungkin terjadi juga block dart? Boleh jadi sebab kadang-kadang dia kata latch yang betul tapi sebenarnya tak betul jugalah. Selalu yang kes macam tu saya jumpa dia kata dah latch betul. Bila saya tengok tak betul pun. Haa. Macam tu. Kadang-kadang ibu rasa latch betul. Haa. Tapi kalau latch betul dia tak rasa sakit. Haa. Walaupun dia kata latch betul tapi dia kata dia sakit. Haa. Lepas tu nipple dia crack. Ok. Itu salah satunya lah. Ok. Bukan kita tak percaya pada cakap ibu. Tapi sebab ibu tak ada experience. Kita ada experience kat sini. Jadi kita tahu. Memang selalunya mak kata betul. Selalunya dia kata betul sebab dia tengok baby tu suck well. Actually dia suck tapi actually nose dia kena pada hidung. Patutnya nose dia nanti dia punya apa ni. Dia kata betul tu. Tapi dia punya chin away. Jauh. Eh. Dagut ni jauh daripada mak punya breast. Dah pasti tak betul lah. Walaupun dia kata berhia dia kata dengan kita betul-betul. Bila kita check memang tak betul. Haa. Tu one of the reason. Ok. Kadang-kadang perception ibu sahaja mengatakan benda tu betul tapi sebenarnya tak betul. Ok. Keduanya boleh jadi disebabkan oleh baby tu ada tangtai. Ok. Tangtai kena check. Baby walaupun suck properly nampak betul tapi mak tak rasa sakit. Kemungkinan tangtai. Ok. Nak kena check tu properly. Yang keduanya disebabkan, yang ketiganya disebabkan oleh pemakanan ibu juga. Eh. Kadang-kadang ibu adalah certain certain ibu yang memang berkesan juga dengan pada fat yang dia ambil tu. Terlalu banyak lemak tepu yang dia ambil. Maksudnya contoh macam makan cheese banyak. Ada banyak kes juga yang saya kata baru saya kata ada makan tak cheese, butter, benda-benda yang macam lemak tepu tu kan. So. Macam tu jugalah. Ok. Dan ada juga kes yang keempatnya. Apabila dia baby tu hisap. Ok. Dia hisap betul. Ok. Dan memang dia hisap. Tapi mungkin dia ada masa anak dia menghisap sebelah kiri. Belah kanan tu dia lupa nak keluarkan. Jadi lama-lama dia akan block juga. Eh. So jadi biasanya kalau meat setengah banyak. Biasanya kita akan suruh mamet yang sebelah kanan. Atau pump dan kemudian mamet atau mamet kemudian pump. Breast yang tidak dihisap oleh bayi tersebut. Kalau baby hanya menyusu sebelah. Ok. Lepas tu kata sebelah kanan dia menyusu pula. And then sebelah kiri pula dia kena keluarkan. Supaya nak elakkan balance of meat yang banyak dekat dalam tu. Yang akhirnya menyebabkan ia melekit-lekit ya. Melekat-lekat dekat dalam saluran susu. Ok. Jadi kita dah jumpa lah eh. Selain daripada latch. Tangtai. Mungkin bayi tu menghadapi masalah tangtai. Yang ketiga pemakanan ibu yang mungkin terlalu banyak lemak. Dan yang keempat mungkin bayi hanya. Lemak tepu. Lemak tepu. Dan yang keempat mungkin bayi hanya hisap sebelah. Sebelah lagi ibu terlupa kan. Jadi kita jumpa empat punca. Ada lagi. Ada lagi doktor. Tambahan tu soalan yang kedua sebenarnya. Ok. Pumping yang tak betul tu. Pumping tak betul. Pam. Cara penggunaan pam. Mungkin pam tu tak sesuai. Tapi tak apa. Yang tu kita akan bincangkan kemudian. Pada next session. Ok. Pemilihan pam yang betul. Lepas tu yang ke lima. Ke empat. Ke enamnya. Adalah bra. Tekanan pada bra. Bra yang tak sesuai. Tekanan pada bra. Atau compression eh. Pada bra tu. Menyebabkan. Dia menjadi begitulah eh. Ok. Jadi lama-lama dia blocks. Doktor. Kadang-kadang. Ada orang. Dia semua punca-punca tu dia ok. Clear kan. Tapi. Dia ada masalah dengan cara tidur. Adakah tekanan waktu tidur tu. Tekanan. Kan. Ya. Apa-apa sahaja tekanan. Bukan bra sahaja. Jadi macam mana. Apa posisi tidur yang sesuai. Posisi tidur kalau orang yang block darts. Kita suruh menyusu bayi macam ni. Dia tidur dalam about 45 degree. Terlentang. And then baby hisap macam. Macam tu lah. Baby hisap kat sebelah. Macam tu. Ataupun baby atas dada. Itu lebih baik untuk mengelakkan compression. Sebab kadang-kadang ada breast yang memang besar. Dan. Bila dia tidur tu. Dia macam ter-compress lah kan. Itu pun memang. Kita free kan. Posisi tu. Ok. Jadi doktor ada soalan seterusnya. Bila kita dah wind off baby. Adakah kebarangkal yang kita akan kena juga block darts? Boleh jadi. Wind off melejut kot mungkin. Boleh. Yes. Boleh jadi ya Puan Safura. Ok. Memang boleh jadi. Keadaan macam tu. Sebab kita. Macam. Very sudden. Kita nak off kan daripada tu kan. Boleh jadi block darts. Tapi. Biasanya kita akan galakkan ibu untuk. Kalau memang kita nak wind off tu. Biasanya kita galakkan untuk buat compression dengan cold. So that dia mengelakkan daripada engagement yang makin teruk. Dan kemudian. Slowly lah. Ya. Jarakkan pumping tu. Jangan terus berhenti. Jadi. Jarakkan pumping tu slowly. Ataupun jarakkan baby tu menghisap slowly. Maksudnya. Daripada. Jarak tu 6 jam. Sekali menyusu. Jadi 8 jam. Jadi 12 jam. Macam tu. Tidak. Terlalu cepat. Terlalu macam hari ni. Menyusu. Apa ni. Every 2-3 hourly. Nanti. Lepas. Kemudian. Mungkin dalam 2-3 hari dah stop dah. Tak boleh macam tu. Itu yang jadi. Ok. Kemudian doktor. Soalan dari saya. Apa tindakan bila kita dah tahu kita kena block darts. Apa kita perlu buat. Selain daripada jumpa kaunselor lah. Ok. Untuk ibu-ibu ke apa ni? Untuk ibu-ibu lah. Ibu bukan kaunselor lah. Ibu. Ok. Sebenarnya kalau pandi ibu-ibu ni. Pertama sekali. Not to dependance on pump. Ok. Bukan saya against pump. Tak. Ok. Some mothers need pump. Ok. For certain reason eh. Ok. Untuk kerja ke apa ke. But. You must always learn. How to do hand expression. Maksudnya. Macam mana nak buat hand expression yang proper. Yang betul. Ya. Dan selalu. Kalau macam kita breast tu tak teruk sangat. Tak dapat mastitis. You can use the hot compression. Ya. Tapi kalau dah sampai mastitis. Sampai dah ambil abscess tu. Janganlah guna hot compression pula lagi teruk sakitnya. Kena guna cold compression eh. So. Adalah massage-massage yang tertentu. Yang mak kena belajar. Ya. So. Bolehlah pergi dekat BCMP YouTube. Atau Dr. Superpopped YouTube. Ataupun kelab susu ibu eh. Ada banyak kita share dekat situ eh. Kelab-kelab susu ibu. Banyak kita share. Ataupun mana-manalah. NGO-NGO. Ataupun mana-mana. Counselor. Dia orang pun ada banyak paging page. Yang bercerita tentang pumping eh. Mungkin HBM ke. Ataupun apa-apalah. Apa ni. Banyak sebenarnya. Kalau kita tengok eh. Info-info tentang bagaimana cara nak mengurut dengan betul. Haa. So. Jadi belajarlah teknik urutan yang betul. Untuk kita panggil saya selalunya. Kalau pergi Dr. Superpopped tu. Akan ada. Unblock massage. Kita panggil unblock massage. Haa. Okay. So. Jadi itu antaranya lah. Mak kena belajar cara mengurut yang betul. Cara urutan yang betul eh. Nak belajar sekarang ke? Ada. Haa. Boleh juga yang ringkas tu. Urutan ringkas. Simple lah eh. Simple lah. Okay. Simple je. Kalau. Okay. Ambil yang tau yang. Yang kita dah dip. Dekat dalam. Soak dekat dalam. Apa tu. Warm lute water. Okay. Kita panggil apa? Air suam-suam eh. Tapi bukan suam-suam kuku lah. Agak panas sikit lah kan. Agak-agak lah. 50 darjah Celsius ke macam tu kan. Okay. Soak. Okay. Lepas tu masa pump tu. Okay. Make sure pump tu. Sorry. Pump tu daripada atas ke arah sini. Pump ke arah. Ini yang simple. Sebenarnya banyak lagi cara lain. Okay. Dan paling simple actually. Mak kena tahan bawah ni. Dan jangan guna jari. Ini kesilapan besar. Jangan guna jari hujung jari. Guna keseluruhan. Sebab kita nak bagi even distribution. So. Pegang eh. Lepas. Yang satu tu tahan. Yang atas ni kita akan. Gentil. Eh. Atau kita buat circular motion macam ni. And then towards the nipple. Eh. Ke arah nipple. Lepas tu sama juga. Kita tahan sini. Kita buat ke arah nipple. Semua. Daripada semua arah. Ke arah nipple. Towards nipple. And then lepas tu. Haa. Buat nipple rolling. Haa. Itu banyaklah cara dia. Lepas tu kita buat reverse pressure. Ya. Reverse pressure untuk tarik. Supaya open up the ducts eh. Kita tarik ke belakang. Tarik. Kita panggil reverse pressure. Ya. Reverse pressure. Okay. Itu biasa saya buat lah eh. Untuk clock ducts. Biasa saya akan buat. Itu very very helpful eh. Kalau siapa-siapa yang boleh buat. Okay. Itu antaranya lah eh. Tapi kan doktor. Biasa kalau kita kata urutan ni membantu. Kan. Ada ibu tanya tadi. Adakah urutan membantu. Kita kata urutan membantu. Itu kurangkan block ducts. Bila ibu buat sendiri. Apa yang dia buat. Dia tak buat macam kita ajar doktor. Kan. Dia menekan bahagian erola tu. Sehingga menyebabkan. Masalah lain pula berlaku. Macam mana tu doktor. Adakah lebih baik. Ibu-ibu ni panggil tukang urut. Untuk. Yelah. Saya rasa. The best is. Haa. Kalau kadang dia belajar. Tapi tak nampak jelas kan. Daripada mana-mana. YouTube lah. Apa kan. Dia kena panggil counsellor lah. Untuk bantu dia untuk mengurut. Okay. Haa. Haa. Yelah. Belajar untuk mengurut. Bukanlah tukang urut. Betul. Counselor kita pun ramai. Sebenarnya. Boleh untuk mengurut. Haa. Boleh buat home visit lah. Macam tu. Haa. Boleh pergi dekat kita punya BCMP kan. Website tu. Boleh cari tukang apa ni. Kita punya counsellor untuk belajar mengurut. Okay. And other things. Farhana. Saya nak beritahu. Kalau kepada ibu-ibu yang ada block ducts ni. Bila dia menyusukan anak tu. Pastikan ya. Haa. Sambil menyusu. Kita buat hand expression juga. So. Maksudnya masa baby menyusu. Kita guna teknik cross cradle. Okay. So cross cradle. Maksudnya kita pegang kepala baby macam ni. And then. Haa. Yang hands yang satu lagi. Same side. Hand yang same side of the breast. Kita gunakan C shape macam ni. Kita press. Sambil menyusu sambil press. Sambil menyusu sambil press. Okay. Carilah bahagian-bahagian yang agak. Block tu. Yang tu. Untuk mengelakkan dan juga merawat block ducts. Haa. So itu akan membantu juga. Haa. Selain daripada. Kita. Haa. Mengurut. Haa. Menyusukan bayi tu. Mesti. Betulkan tekniknya. Dan lepas tu. Semasa menyusu. Boleh guna hand expression. Simultaneously. Kemudian kan doktor. Ada orang kan. Dia kata. Okay. Aku takut kena block duct ni. Jadi apa dia buat. Dia menyusu sekejap 5 minit sebelah kanan. Tukar belah kiri. Sebab takut block duct. Nak pergi seimbang. Haa. Lagilah block duct. Lagilah block ducts. Haa. Lagi teruk. Sebab apa. Baru nak keluar formic tu. Yang fat baru nak keluar. Dah tersekat dah. Haa. Kan 5 minit yang pertama tu kan formic. Yang fat. Yang fat tu kan high mic. So biasanya. Apa akan jadi. Bila menyusu 5 minit. Eh. Fat tu nak keluar. Tak sepat nak keluar. Dah pindah belah sana pula. Apa jadi fat tu. Fat tu akan melekat lah. Dekat dot ducts ni. Haa. Haa. Kitu. So macam ni lagi teruk. Jadi tak boleh. Kalau nak menyusu biar. Habiskan satu breast tu. Sampai dia lembut. Haa. Breast kita tak akan kosong. Tapi dia akan jadi rasa lembut. Dan kita rasa lega. Haa. Selalunya. Betul. Tekanan. Tekanan perasaan. Haa. Tekanan perasaan sehingga. Ya. Ada ibu sampai kelenja. Ya. Sampai dekat leher. Haa. Ya. Ya. Semua sekali. Itu kesan yang paling. Yalah nak angkat ketiak pun tak boleh. Sakit. Haa. Kesan yang paling. Kita risau adalah mastitis dan abscess. Which is very painful. Kalau nak kata urut tu memang sakit. Sebenarnya ibu-ibu ni dia takut tau urut. Bila urut dia kata sakit. Tapi dia tak tahu sebenarnya bila kena mastitis dengan blok. Haa. Apa ni. Abscess. Dia punya sakit triple tau. Triple. Quadruple kau rasa sakit dia. Haa. Memang sakit-sakit sangat. Jadi nak pilih yang sakit. Boleh masa mengurut. Ataupun nak sakit. Haa. Kejap tu. Ataupun nak masa nak kena mastitis dengan. Haa. Apa ni. Abscess tu. Lagi teruk. Jadi. Haa. Kenalah belajar untuk. Sebab kadang-kadang emak takut. Nak mengurut ni dia takut. Dia kata sakit lah. Sakit lah. Tak nak. Haa. No. You have to. Have. Apa ni. Apa ni. Kita kata kekuatan sikit lah. Untuk melawan sakit tu. Ketika. Haa. Kena belajar untuk mengurut. Haa. Ok. Sebelum tu. Peringatan untuk penonton lah. Haa. Jika mahu jadi penonton bertuah pada malam ini. Boleh. Comment. Hashtag. Ouch. O-C-O-U-C-H-H. Dalam ruangan komen kita. Dan tag kawan. Serta boleh share live kita pada malam ini eh. Untuk memenangi penonton yang paling banyak share. Ok. Balik pada doktor. Kesan. Ok. Haa. Tadi saya nak cakap Fahana. Kesan. Kepada kesan. Dia kesan tu. Kepada ibu. Kepada baby. Haa. Kita tengok dua kesan ni. Satu tadi dokter cerita mental lah. Memang emotion. Semua terganggu lah. Sebab mak. Dia memang tak nak nyusup lah. Kalau kita sakit nak sampai suatu tahap. Bila anak hisap tu. Rasa nak campak anak. Haa. Memang ada mak macam tu. Betul. Ya. Langsung reject anak dia. Tak nak lah kau ni. Haa. Nyusahkan aja. Dia rasa macam tu. Haa. Haa. Betul. Pada ibu lah dokter. Pada baik. Pada ibu. Tadilah. Kita cakap tadi. Mastitis kan. Haa. Macam bengkak kelenjar. Boleh jadi abscess. Haa. Nipple blep. Haa. Semua benda-benda yang kesan kita dah bincangkan tadilah. Okey. Kepada bayi. Haa. Kalau awal berlaku tu. Jondis dia eh. Tak dapat. Haa. Dengan. Haa. Apa ni. Tak dapat turun dengan bayi eh. Haa. 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 Dia penyusu tak puas eh. Haa. Haa. So ni antara kesan-kesan je lah yang kita boleh cakap. Kadang kembung ke. Sebab apa. Jadi. Haa. Dia banyak. Terlalu banyak ambil lactose. Haa. 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 tapai. Tapai kan di usus bayi menjadi gas. So, untuk antara-antara yang kita boleh tengok lah kesan kepada bayi. Saya tertarik dengan dokter sebut tadi, bayi mungkin kembung kan? Ya, kembung. Jadi, apa ibu nak buat daripada bayi yang kembung disebabkan ibu dah mengalami krokdat ni? Itu, baby kembung ni memang first kena bawa jumpa doktor lah kan? Baby kembung actually adalah ubat-ubat dia tapi, kita jangan bagi solution tu kepada ibu untuk bagi susu formula. Okay, even worse. Akan menyebabkan lagi worse. Okay, so jadi what happen? Kita bantu ibu juga untuk setelkan masalah krokdat. Sebab krokdat tu bukannya kadang-kadang krokdat tu sebelah kiri okay. Sebelah kanan ada krokdat. So, jadi menyusukan belah kiri tu sehingga ataupun mak kena buat expression pump tu. Kita pump-pump-pump ataupun kita express tu sampai kita dapat apa ni, fat milk tu lepas tu kita bagi yang fat fat punya face tu, yang high meat tu kepada baby directly setiap kali menyusu tu jadi dia akan mengurangkan intake of lactose tu berbanding dengan fat lah. So, kita nak banyakkan fat punya komponen yang dia dapat. So, kita nak high meat lah more high meat feeding lah. More high meat feeding. Okay, that's the only thing. And then another thing, kita kena urut lah. Baby punya perut tu. Kena urut lah macam saya selalu ajar tu buat you turn, you turn tu kan. Lepas tu, need to chest, need to chest. Kita terpaksa keluarkan angin dia lah. Tapi sebenarnya kembung ni biasanya okay je. Kita urut-urut macam tu dia okay. Maksud tu, Doktor, ada kaitan tak bila ibu blok diet, ada kaitan pada Najis bayi tak? Mungkin ada ibu kata disebabkan aku sakit lah bayi aku tidak membuang beberapa hari. Jadi bagilah penggila. Macam tu. Sebenarnya dia orang salah faham tu sebenarnya. Mungkin clock darts, itu memang betul berlaku. Tapi apabila bayi setelah umur satu bulan, satu bulan tu, memang kita tak boleh expect baby membuang air besar dia tu dengan normal. Maksudnya, bukan normal. Macam usual. Tapi normal. Normal baby tak buang air besar selama 3, 4, 5 hari. Kadang sampai 10 hari. But it's not related to it. Baby as long as dia kencing. Yang penting kita tengok pada dia punya pembuangan air kencing dia. Kalau air pembuangan kencing dia, okay, just nice. Tak pekat. Tak berwarna kuning teruk. Kuning pekat. Dan baby apa ni, membuang air kencing tu melebih daripada 6 kali sehari. Dan berat naik macam biasa. Don't worry about the dan dia tak muntah pun. Dia tak muntah pun. Dan dia kentut macam biasa. Kadang-kadang dia kentut tu memang busuk sangat bau dia lah. Macam pekong. Sebab Najis yang tertinggal dalam tu. Buang hari tak buang. Tapi that is not related to the milk yang dia kata block duct apa semua tu lah. Selalunya apa yang berlaku kepada anak yang mak dia block duct sebab kita tahu dia lactose dia tinggi. Jadi kadang baby kadang-kadang dapat cerit-berit tau sebenarnya. Dapat cerit-berit ni sesti of tak buang air besar. Eh? Kebanyakan je. Dan warna dia jadi warna hijau. Hijau lumut tu. Eh? Okay. Doktor, ada ibu tanya sekali lagi. Puan Dida tanya. Mungkin dia sedang mengalami ikut block duct ni. Apa dia nak buat ni? Sakit sangat. Betul doktor. Saya pun pernah jadi kan. Saya tak bagi orang sentuh sebenarnya. Suami nak sentuh nak tolong huruf pun saya tak bagi. Haa. Macam mana tu doktor? Okay. Apa yang rawatan paling ringan lah. Memang yang kita cakap tadi macam saya bagitahu tadi kan dia fully breastfeeding dan tapi tetap kena block duct. usually kalau kes anak yang sudah ketiga, keempat, kelima. Selalu anak pertama, kedua tak jadi sangat. Sebab yang keempat, kelima ni sebenarnya dia dah mengalami mana situasi dulu susu yang saluran-saluran susu yang lama-lama tu sebenarnya dah dah dirasti. Ya, rasti. So, jadi risiko tu lebih tinggi lah kepada anak yang nombor tiga, nombor empat, nombor lima ni. Jadi, that's why prevention is better than cure lah as usual. Saya selalu cakap prevention is better than cure. So, jangan allow any milk to be left dalam susu tu dalam breast tu terlalu lama. Jadi, bila kena block duct so macam saya dah cakap tadi solution dia buat hand expression masa menyusu pump apa ni massage ya massage and then juga apa ni kita make sure yang baby tu latching dengan betul. Latching dengan betul dulu. So, jadi itu solution dia memang solution dia kadang-kadang kita terpaksa bagi ubat lah. Kalau mastitis kita terpaksa bagi antibiotik dan ada juga ubat yang saya bagi selalunya daripada enzim yang kita panggil prozyme enzim daripada betik lah sebenarnya betik. Enzim tu dia extract daripada betik dan dalam bentuk capsule atau tablet lah tablet biasanya jadi kita akan bagi tu untuk kurangkan bengkak dia dan ibu kena ambil ubat yang kita namakan macam something like maybe we call that lecithin pernah dengar lecithin kan? Pernah dengar lecithin maknanya lecithin membantu membantu bukan dari segi bukan mengurangkan dia melincihkan dia tahu tak kita ada kalau kita minyak kereta minyak kereta ada minyak pelincih kan? selain daripada minyak sendiri kan? supaya kita punya pipe-pipe tu semua tak 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 block apa semua kan? tak berkarat tak berkarat itu je lah dia melincihkan dia melincihkan tapi dia tidaklah merawat sepenuhnya tapi dia dapat mengelakkan jadi pada saya kalau mak yang memang ada tendensi mungkin dia pernah dapat anak pertama kedua dulu yang ketiga ni dia suspected mungkin anak dia tak berapa puas makan je lah lecithin tu tak ada masalah it's not contract indicated in breastfeeding mother ada 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 maksimum pengambilan sehari tak? lecithin tu saya boleh ambil je saya sampai 1200 je sehari cukup tak payah ada ibu ambil sampai 4000 ni saya kata ya Allah nanti jadi teruk pun pada sel darah putih dia ada gangguan pada sel darah putih dia jadi jangan ambil lebih lah ambil 1200 macam tu dah cukup dah so sehari lepas tu makan lah makanan yang banyak sel sayur vitamin C kalau memang tak boleh sangat nak makan sayur buah tu makan lah vitamin C ok kadang ada mak yang tak boleh telan pun sayur buah kan ok so jadi kita galakkan untuk ambil makanan yang berhasiat vitamin C dan kurangkan lah lemak tepu lemak tepu tu ok ok kepada penonton boleh tanya soalan di bahagian komen teruskan tanya soalan teruskan share untuk menangi orang yang apa penonton share paling banyak pada malam ini doktor saya tertarik dengan satu soalan ni daripada Puan Husna bagaimana kita nak bezakan block dart ni dengan cancer payudara ok sebenarnya kalau nak cakap block dart sakit ok block dart lumpi-lampi ni sakit and then cancer payudara ni selalunya tak sakit dan starting off dia memang tak sakit in fact kita rasa macam bicit-bicit je saya ada satu case yang saya suspect cancer sebab apabila dia kerap kena block dart beberapa kali dia kena block dart and bila saya rasa macam kita dah buat rawatan semua everything semua dan saya rasa dia punya lump area dia tu tak berapa bukan common yang macam block dart yang biasa yang boleh relief apabila setiap kali kita urut katanya lump kalau cancer ni doktor dia orang kata lump dia boleh bergerak-bergerak kalau block dart keras itu je kita tekan tak bergerak yes betul ok itulah sebab tu saya baru nak cakap actually kena jumpa doktor ok kena jumpa doktor sebab you need to have parpation breast parpation untuk check breast parpation tu kita akan dapat yang bila kita tekan dekat area yang lump tu dekat area yang cancer tu sebenarnya dia tak sakit dia tak sakit ataupun kalau dah teruk sangat apa ni kita panggil tattered at the skin maksudnya skin tu akan melekat pada so kita akan nampak macam ada sedikit ke dalam macam tu dia macam melekat ke payudara ke dalam maksudnya ke isi dalam tu so kita nampak macam ada macam melekuk sikit macam tu kat tu kita panggil so kita panggil indentation lah macam tu so tethered tethering of the skin on the kalau cancer ni jadi kalau cancer ni memang dia tak sakit lepas tu bila kita picit tu area yang kita picit tu actually macam awak cakap tadi bergerak-gerak dan bila kita picit tu dia bila kita dah urut-urut tu tak settle lepas tu kita picit actually tak ada keluar susu apa-apa pun daripada situ selalu block dark lepas kita urut dia akan keluar jadi pada nasihat saya kalau ibu-ibu yang ada kerap kena block dark and then masa jangka masa yang sangat singkat lah maksudnya dalam dulu okey je tiba-tiba dah kena satu bulan dua bulan ni asyik kena kena-kena je dah settle sekejap kena tapi benda tu tak hilang-hilang benda tu pergilah buat ultrasound pergilah buat ultrasound just to find out okey okey memang kalau cancer ni doktor kelenjah kan bengkak tak ke kalau block dark betul bengkak kan dia bengkak tu sebab kelenjah susu kelenjah susu yang bengkak yang cancer poidara ni kelenjah kita panggil lymph node lymph node yang bengkak dekat kita punya apa ni axilla axilla apa ampit kita punya apa ketiak dekat ketiak tu sebenarnya ada orang yang ada akses aksesori breast so dia boleh jadi kelenjah susu dekat situ yang bengkak juga tapi kalau cancer kalau dia boleh dapat lumpy area dekat bawah ketiak tu disebabkan oleh lymph node lain lain dia punya dia punya lymph node ni dia punya rasa dia macam rubbery rubbery ni macam kita pegang rubber tu rubber madem getah tu rasa macam tu dia tak sama dengan galactosil galactosil ni kelenjah susu kelenjah susu yang bengkak lainnya ok so that's why benda ni kita tak boleh nak tengok dengan mata kasar that's why kalau you dapat block dark saya nasihatkan untuk pergi buat ultrasound ok seterusnya doktor ada penonton tanya Puan Syazardang tanya boleh buat urutan bila free tak sebab ada orang kata asyik urut asyik urut nanti breastnya besar kan jadi urutan macam mana ni doktor pula bukan breast ke breast besar paul lah kena tukar braw lah ok takpelah sebenarnya urutan ni boleh bila-bila masa free tapi urut tu janganlah over sangat apa-apa yang melebihan ni memang tak bagus untuk tubuh kita kan so jadi kita buatlah seadanya kita rasa macam as long as kita punya breast tu dah lembut dah apa dah stop lah tak payahlah nak buat frequently sangat kita rasa macam dia dah mula start bengkak balik urut balik macam tu bila-bila free macam tu lah tapi janganlah tak block tak bengkak kita nak urut juga that's no point lah macam tu sebab urutan kalau tak betul pun kalau kadang salah urut pun boleh jadi lagi teruk block darks tu sebab apa tergeliat orang cakap urat-urat semua tergeliat dekat bawah tu kan bawah urat tu ada ligament ada apa semua kan tergeliat ulit pun boleh melecet kalau salah cara tak boleh over apa-apa tak boleh over ada satu lagi soalan daripada Puan Shazana juga macam mana kalau anak isap sekejap ibu ni dah rasa breast dia dah lembut perlu lagi ke buat hand expression ataupun mamet doktor ok punya lah mungkin dia takut sangat kena clock dark ni kan ok 5-10 minit cepatnya anak tu isap kenyang ke mashaAllah mungkin dia oversupply good ok sebenarnya kalau kita rasa breast lembut buat hand expression on the other side of the breast yang tidak dihisap oleh bayi sebab nak mengelakkan breast tu jadi macam lava nak meletup nanti so nanti next feeding dah rasa keras macam apa dah beku dah kerah breast tu tak kita buat kita cuba amalkan bila yang bagian yang dah lembut tu dah lah dan kita buat hand expression di other side ok macam tu lah untuk elakkan block darks ni ok ada komen penonton pada Puan Jenny siapa cakap breast feeding tu senang betul-betul lah kan macam-macam isu kan bertabar lah semua dia sebenarnya simple Jenny Puan Jenny sebenarnya breast feeding tu senang kalau kita ada ilmu betul sebenarnya kalau kita ada ilmu benda tu tak ada masalah sebenarnya kita sebab tak ada ilmu ni kita ikut je makcik-makcik bawang ni cakap tu kita ikut cakap ni kita ikut benda yang fakta tak nak ikut itu masalahnya dia tak betulkan biasa biasakan betul tu tak berlaku ada orang dia ada ilmu tapi bila sendiri kena dia dah macam habis dah kelaut ilmu dia kena kat diri sendiri je bila sakit tu dah tak ingat dah apa-apa mesti nak minta tolong orang lain jadi kesimpulannya mohonlah bantuan bantuan orang lain jangan penyap jangan tengam jangan sendiri trauma simpan lah akhirnya jadi yang lebih teruk kan teruk ni ada soalan daripada ni baca pula ni Puan Farah Liana bila malam anak tidur tak dapat nak susu walaupun dah bagi baby tak nak macam mana ni walaupun dah bagi baby tak nak boleh ke jadi blog boleh boleh memang jadi sebab dia simpan lama susu ada baby dia jenis yang tak menyusu malam dia tidur berbanding minum susu macam mana tu bila malam kan baby dia tidur lain tu sangat sampai yelah last menyusu pukul 6 pukul 12 pukul 6 pagi esok berbangun habis yang 6 jam yang antara tu mak kenalah disiplin perah susu tu in between at least 3 jam lepas tu 2-12 kali perah tu macam mana doktor kalau mak tu memang jenis tak buat ABM sebab tak tinggal baby perah sekadarnya ataupun perah hingga lembut perah sekadarnya supaya breast kita tak terlalu keras untuk the next feeding lembut tapi bukanlah lembut sangat agak-agak lah macam kita tak rasa sakit dah nak mengelakkan daripada tangki tu penuh nanti sekarang tangki tu penuh lagi susah next feeding nak pegang pun dah sakit dah ok so jadi biasanya kena disiplin lah tak apa kita nak minum susu tu takkan ibu tak nak me time kot sesekali nak lah keluar dengan kawan kan nak pergi shopping sendiri tak nak bawa baby simpan je tak ada isu kat situ kan sayang pula nak buang kan dah kalau simpan banyak bagi je lah anak susuan betul soalan seterusnya banyak soalan malam ni sebenarnya doktor soalan seterusnya daripada Puan Aisyah benarkah pilih sitin soya tan sunflower boleh mengelakkan atau mengurangkan risiko clock guard dan soalan kedua tentang epsom salt macam mana tu dokter ok ni soalan Puan Aisyah soalan Aisyah ok tadi saya dah cakap dah pasal lesitin tak kisah lah lesitin tu soy ke sunflower ke saya dah cakap tadi dia sebagai minyak perincik ok boleh dengar balik daripada awal tadi dokter dah cakap dah soalan tu boleh bagi lesitin dos pun dokter dah bagi tahu 1200 maksimum and then dia boleh menjadi pelincik dia bukan mengelakkan sahaja tapi dia boleh mengurangkan juga eh apa ni block darts tu semakin teruk eh dia dapat mengurangkan risiko tu jadi lagi teruk clock darts tu eh sebab dia jadi melinyak minyak pelincik ok and then jadi melancarkan sikit lah susu tu dan yang mungkin clock-clock tu senang nak tanggal lah sebab dia adalah minyak tak tepu eh lesitin ni eh and adakah epsom salt boleh membantu merawat clock darts dia depends on benda ni lebih kepada technical sebenarnya boleh buat epsom salt tapi bukan epsom salt actually you tak payah epsom salt pun you pakai air panas letak dekat dalam bottle pun boleh jadi juga ok satu benda saya nak bagitahu ada ibu yang mengamalkan silikon yang apa tu suction tu silikon suction yang dia letak dekat breast tu apa kita panggil lah tak tahulah mic collector tapi dia ada suction mic collector tapi dia suction dia suction so dia letak kat situ sampai lebih daripada 20 minit 10 minit air tu yang jadi clock darts lagi teruk sebab dia punya saluran saluran susu tu kita bayangkan bila kita sedut straw dan kita sedut straw tu terlalu lama lama-lama jadi apa collapse betul tak saluran tu lembut udara semua keluar kan yes jadi bayangkan kalau kita biar je suction yang negative pressure tu dekat breast apa jadi saluran tu mula-mula dia keluar susu elok lah tapi lama-lama suction tu dah lama jadi dia akan collapse sebab dah tak ada susu nak keluar dia collapse itu yang jadi makin teruk so jadi kita tak nak kalau nak guna silikon collection tu lepas 5 minit buka keluarkan lepas tu kita buat hand expression biarkan dulu jangan terus saja jangan terus je pumping ada orang pumping lama ada orang guna silikon lama itu pun boleh menyebabkan clock darts jadi apa yang saya nak cakap pasal silikon tadi tu silikon yang saya cakap tadi tu actually tu yang kita masukkan absinth salt yang ada air suam and then lepas tu kita boleh actually nak letak garam biasa pun boleh it doesn't mean that absinth salt itself kan as long as kita ada bagi some pressure so jadi bila kita letak macam sauna lah sebenarnya kan kita tahu sauna sauna kan membantu actually kalau saya saya pernah juga kena clock dark ni sebenarnya banyak kali benda biasa benda biasa kan benda biasa tapi saya tak gunalah absinth salt segala bagai benda lah benda tu saya duduk je kat bawah apa ni air panas air panas tu shower shower then massage lah bawah shower dia pun membantu juga sebenarnya betul titisan shower tu pun sendiri macam mengurut kan ya mengurut sebenarnya so jadi itu salah satu cara lah tapi yang biasa mereka buat ni yelah teknik-teknik masing-masing kan jadi dia orang letak apa ni air panas dan absinth salt tu dekat dalam yang silicon collector tu and then dia buat suction dekat situ and then dia terpaksa tunduk macam ni dia terpaksa menunduk macam ni dan dia terpaksa macam gravity lah kan tarik itu pun boleh membantu tapi tak boleh lama juga tak boleh lama juga kena juga 5 minit kita tanggalkan 5 minit tinggal tanggal tak boleh lama-lama sampai 10 minit 20 minit tak mahu macam gitu nantilah kita maknanya kata kuncinya apa-apa tekanan jangan lama eh dokter jangan lama jangan lama dia akan menyempatkan nipple crack lagi teruk nanti ok doktor bagaimana sebenarnya kita nak elak block drug ni terutama ibu yang kerap kena sebulan sekali sebulan sekali nak kerja susah sebenarnya bagaimana kita nak elak sebenarnya rasanya soalan ni dah berjauh macam saya kata prevention is better than cure kan ok let's say lah mat tu memang selalu dapat in summary lah eh kita cakap block drug tu kita tahu mat ni berisiko dapat block drug first time dia kena block drug dan kita tahu kemungkinan besar dia akan dapat lagi dan dapat lagi dan dapat lagi ok first thing untuk elak definitely kita menyusu seawal yang mungkin daripada lahir jangan biar kolostrum tu tertinggal dekat dalam breast ok tu first thing ok faham eh ok so kedua menyusu tu direct eh dokter direct bukannya pumping direct breastfeeding direct ya awal-awal tu dalam satu jam yang pertama tu pastikan baby hisap keluarkan kolostrum tu ya jangan sibuk-sibuk tangan tu nak memerah eh ada ke tak ada susu ni ada ke tak ada susu ni macam tu nak tengok eh keluar tak keluar tak no no such thing you have to allow the baby to suck supaya baby tu dapat kolostrum tu immediately kalau baby dipisahkan dokter kalau baby dipisahkan kita boleh mula start menggunakan apa ni tu lah panas sikit kan kita nak bagi dia agak kembang ya saluran dokter tu dan kita boleh guna hand expression lah untuk bagi pada baby ya sebab kadang-kadang balik awal-awal tu kita punya saluran susu tu kadang-kadang still collapse jadi kita nak open up dia by having that thing lah macam kita buat reverse pressure tadi ya reverse pressure yang saya cakap tadi tu dan juga kita boleh guna hand expression dengan betul lah jangan teknik yang tak betul nanti dia jadi lagi teruk tergeliat ataupun sebab kadang-kadang yang jadi ni yang nak perah-perah ni guna tangan ni sebab teknik dia tak betul bila teknik tak betul saluran susu tu sendiri dah rosak bila saluran susu dah rosak dengan teknik perahan yang tak betul ya kita gunakan kadang orang gunakan hujung jari je hujung jari dia macam ni habislah rosak dia punya kan bila dok slide 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 macam ni ini salah ni melecet guna slide slide melecet dia bukan melecet luar je kat dalam tu pun rosak fahamah dalam tu pun boleh rosak jadi dia benda kat dalam tu dah tergeliat sana tergeliat sini itu yang dia jadi block dark tanpa kita sedar kita tak sedar benda tu sebab dia baru cholesterol phase nanti bila dia mix baru perasan oh actually akibat daripada yang dia perahan tak betul tadi sebetul kalau boleh lah kalau baby tak separated jangan sesekali hand expression ke apa ke just sucking je kalau terpaksa baby terpisah then kita terpaksa buat macam tu tapi untuk menambahkan lagi flow dia kita gunakan teknik hot compression lah walaupun tak ada block dark tapi kita macam sauna lah kan untuk open up ada mak dia kata dia tak pandai nak mamet nanti melecek apa semua dia nak guna pump juga macam mana tu tak ada alasan dia kena pergi antenatal kelas dia kena belajar cara mamet yang betul ok sebab pump tidak membantu pada awal-awal kelahiran hanya membantu apabila ketika pump bila meat comes in susu matang bila susu dah matang dah keluar dengan cantiknya sebab bila kita guna teknik pumping dan cholesterol tu memang pekat so jadi kita tak dapat nak keluarkan dengan sebanyak ya jadi itu yang jadi nipple lagi luka lagi-lagi luka dan mungkin jadi nipple bleep pula kan ya nipple bleep pula ok so jadi nipple kita kata breastfeed dengan cara yang betul pula ok second thing breastfeed dengan cara betul lacing betul teknik betul perhatikan lidah bayi semua ibu-ibu saya galakkan untuk perhatikan lidah bayi kalau suspected ada tongue tie pergi jumpa counsellor ataupun doktor yang supportive breastfeeding untuk tengok whether the baby ada tongue tie atau tidak ok so yang itu kita kata latching lah latching positioning semua tu mesti betulkan yang biasa biasakan yang betul ok itu saya dah selalu cakap ok and then kemudian jangan biarkan breast tu lama sangat bengkak so jadi jangan biarkan kita punya breast engorgement tu berlaku dan pastikan kita keluarkan susu setiap kali bayi hisap sebelah kiri pump sebelah kanan atau perah guna tangan persebelah kanan keluarkan susu tu untuk elakkan daripada blok tak tu makin berlaku slowly kadang-kadang berlaku tu tak berlaku masa 2-3 minggu yang pertama dia berlaku mungkin 3 bulan 4 bulan kemudian sebab dia slow develop of clog ducts ok lepas tu makan minum air mesti banyak makan jangan ambil minyak lemak tepu tadi tu makanan cheese air banyak tu maksudnya banyak dari kebiasaan ataupun 2 liter biasa tu 3-3 3.5 3 liter lah 2 liter tak cukup Fahana 2 liter 2 liter tak cukup jangan risau pasal boncit air actually kita perlukan that untuk hydration takut ada mak takut kembung air boncit air pula ok actually boleh bila kita banyak air kita replace the fat in our body so jadi the replacement with the water yang kita ambil tu jadi menguruskan badan ini petua-petua ok nak nguruskan badan kita minuh lah masak macam banyak ok doktor soalan lain sikit kalau ibu kalau kalau ibu kambing aa haiwan haiwan kena block duct ni boleh bagi licitin macam manusia tak aduh tu tak tahu soalan tu aa mashaAllah doktor bukan veteriner betul doktor kadang-kadang kita ni counselor orang asyik tanya yang haiwan sebab dia nak tolong juga haiwan tu kan jadi kita alamak bukan dalam bidang kita ada lah kambing kadang-kadang apa ni aa kucing kan kucing kadang rabbit aa tak tahulah Fahana boleh rabbit kan kalau macam ni aa sama je aa sakit tu bengkak teruk aa mungkin kalau boleh lah buat trial nak trial ataupun Fahana boleh trial kat aa kucing atau arnab eh untuk tengok nanti kita bagi tahu review ni ada satu lagi doktor aa kita pun dah menghapri dah 10 lebih ni tapi takpe lagi kita bagi satu lagi peluang Puan Sarah tanya kalau ada lam kiri-kanan anak satu tahun lima bulan masih menyusu badan adakah lam boleh hilang aa fibroadenoma ni tak hilang fibroadenoma ni tak hilang aa kalau nak hilangkan dia kena buat operation buang aa fibroadenoma ni adalah fibrous tisu yang memang dah aa dah lekat dekat situ aa dan dia boleh jadi besar juga eh fibroadenoma ni so kena perhatilah kena selalu buat aa breast apa kita panggil aa breast self aa examination aa BSE kena dapatkan rawatan lah yes aa sebab fibroadenoma ni kalau dia besar dia boleh menyebabkan blok ducts juga sebab dia compress pada aa ducts aa aa dakter yang ada aa yang berhampiran aa okey doktor nampaknya dah pukul 10 lebih jadi apa kesimpulan doktor pada tajuk webinar kita pada hari ni iaitu blok duct prevention is better than cure hahaha itu betul kan mencegah baik daripada memubati betulkan yang biasa biasakan betul daripada awal kelahiran lagi ya aa itu pesanan doktor kepada ibu-ibu di luar sana eh pastikan aa direct feeding yes betul Puan Syafah tu dah dia haha dia dah summarize kan okey kalau ada masalah okey okey dan aa selalulah kalau macam doktor biasanya aa selain daripada kita pumping direct breast feeding dengan carian betul kita pump dan massage juga aa selepas setiap kali penyusuan untuk aa keluarkan susu tu supaya mengelakkan daripada susu tu tertinggal banyak dalam breast menyebabkan breast engagement lama-lama dia akan jadi blok ducts kan dan juga amalkan aa menyusu tu aa express ya express ketika aa bayi menyusu tu eh kita express eh kita express aa simultaneous expression lah aa while baby breast feeding on the same breast and then lepas tu ya macam minum air banyak aa jangan makan aa makan benda lemak-lemak tepu ni lah kalau memang jenis mak-mak yang suka no block-block ducts ni aa janganlah makan benda-benda tu kalau rasa macam perlu ambil lecetine ambil lah lecetine ya untuk elakkan okey aa biasa amalkan lemak tak tepu eh makanan chocolate oil aa virgin coconut oil aa fish oil aa benda-benda macam gitulah hmm jadi dengan kesimpulan doktor pada malam ini maka satu jam tu rasa macam tak cukup kan sebenarnya banyak lagi soalan yang kita tak jawab dan banyak juga sebenarnya soalan yang yang ditanya berulang-ulang kali ya jadi kalau ada soalan yang kita tak dapat jawab malam ni kita akan jawab lah dalam website aa permata susuan okey jadi doktor terima kasih banyak-banyak jadi kita tahu eh aa penonton bahawa block duct ni kita tak boleh biar kan kena cegah sebelum terjadi terjadi terima kasih banyak doktor okey terima kasih Puan Fahana terima kasih Fatin tadi ada lagi tak Fatin okey tak ada okey terima kasih Fahana itu sahaja kot okey penggunaan kita itu sahaja terima kasih kepada malam ini okey terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wabarakatuh okey begitulah Puan-Puan eh sekejap sangat masa berlalu satu jam rasa macam kongsian ni tak cukup kita nak lagi kan okey jadi stay tune tunggu setiap bulan kita akan mengadakan webinar sama ada percuma ataupun berbayar jadi boleh follow page BCNP ataupun subscribe kami punya YouTube BCNP dan like ataupun selalu keraplah tengok website permatasusuan.com disebabkan kekangan masa maka mungkin ada soalan yang tak dapat kami santuni kami mohon maaf banyak-banyak soalan-soalan tu kami akan jawab dalam website nanti okey sebelum kita bersurai kita akan adakan sesi cabutan bertuah kita akan cabut tiga nama yang bertuah yang mengikut syarat lah yang hashtag kan dalam komen hashtag ouch dan tag rakan okey kita mulakan dengan lucky draw kita yang pertama silakan okey kita tengok siapa yang kena siapa yang bertuah pada malam ini yang pertama tahniah syafah puan syafah wati nor hafizah nanti jangan lupa ya bahagian komen tu ada puan boleh whatsapp whatsapp kami dan tuntut hadiah puan seterusnya lucky draw kita yang kedua kita tengok siapa kena tahniah puan nurul atikah sama juga jangan lupa tekan bahagian komen link hubungi kami untuk tuntut hadiah puan dan lucky draw yang terakhir puan rojismani syekh daud puan rojismani ni saya perasan memang selalu bertuah tahniah tahniah puan rojismani maka berakhirlah cabutan bertuah kita pada malam ini tahniah diucapkan kepada semua pemenang jangan lupa ya tekan link di komen itu untuk tuntut hadiah masing-masing sebelum kita bersurai jadi saya mohon kepada semua penonton luangkan sedikit masa untuk mengisi borang maklum balas seperti yang terdapat link di komen di bahagian komen dalam page BCNP ataupun boleh scan bakut di paparan skrin yang terdapat di hadapan tuan-tuan dan puan tak banyak pun soalannya dan semoga maklum balas pada pihak tuan-tuan dan perempuan dapat kami buat penambahbaikan untuk program-program BCNP selepas ini saya akhiri webinar kita pada malam ini dengan serangkap pantun hendak mengembara ke gunung daik makanan disimpan di dalam kain susu ibu susu terbaik tiada tandingan dengan yang lain teruskan gali ilmu untuk berikan makanan terbaik kepada bayi kita yang buruk itu datangnya dari saya yang baik datang daripada Allah maka dengan itu kita tangguhkan majlis webinar kita pada malam ini sekian wabilahi taufiq wal hidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih kerana menonton